Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga-jaga. Dalam rangka klarifikasi, berita-berita yang beredar masalah masyarakat Minang yang disampaikan oleh saudara kita, Enki Irawan, pada 2 atau 3 hari yang lalu di salah satu rumah makan di Keranggot, Jombang, Wetan. Untuk itu, mereka menyatakan dukungan sepenuhnya kepada salah satu bakal calon. Bakal calon wali kota, namakan Kretua Ikatan Keluarga Minang Kota Celfon. Kita tahu bahwa proses, mungkin teman-teman wartawan, sudah kami klarifikasi juga beberapa tahun, waktu yang lalu, bahwa pemilihan Ketua Ikatan Keluarga sudah sesuai dengan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan saudara Enki menyatakan memundurkan diri dari pencalonan Ketua Ikatan Keluarga Minang. oleh Henki, mengatasnamakan 6.000 kakak masyarakat Minang berdasar Celfon, kami anggap tidak benar. Karena itu adalah pembuahan publik, karena diadakan waktu makan siang, setelah kami cek bahwa teman-teman di telpon, diajak makan siang, tahu-tahu datang calon saudara LD beramah-tama, disitu dia menyatakan, hanya saya lihat fotonya kurang lebih 20 orang. Masyarakat Minang yang ada di Kota Celfon ini kurang lebih, dari data statistik Kota Celfon, kurang lebih 13.000. Tidak mungkin kita menyatakan, beliau menyatakan dengan 20 orang mewakili organasi yang tidak resmi. Makanya dari itu kami pengurus Ikatan Keluarga Minang Kota Celfon periode 2020-2025 dan kami sudah mempunyai SK dan insya Allah SK kami dan proses penolakan Henki sebagai mencalonkan ketua, mengusulkan ke pengurusan KDPP IKM, ada surat penolakannya, nanti akan kami berikan kepada para adik-adik saudara kita wartawan. Makanya dari itu, kami menyatakan, apa yang disampaikan oleh saudara Henki Irawan adalah bukan mewakili masyarakat Celfon yang berasal dari Minang. Demikian laporan Badia Sinaga Lugasnet.